IPC 2 Teluk Bayur Padang serahkan beasiswa tahap kedua kepada 32 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang sebesar 150 juta rupiah. IPC 2 Teluk Bayur juga meresmikan penyerahan fisik ruang IPC Corner dengan total biaya 402 juta rupiah kepada Universitas Negeri Padang pada selasa siang. Berlokasi di gedung Hospitality Universitas Negeri Padang, jajaran IPC 2 Teluk Bayur Padang yang dihadiri langsung oleh GM Pelindo II Armen Amir bersama pihak kampus Universitas Negeri Padang yang juga dihadiri oleh Rektor UNP Ganefri memberikan pemaparan di depan puluhan mahasiswa bidik misi yang menerima bantuan beasiswa dari Pelindo II Teluk Bayur. Dalam kegiatan penyerahan beasiswa oleh Pelindo II Teluk Bayur ini, GM Pelindo II Armen Amir menjelaskan secara teknis bagaimana sistematis kerja pelabuhan Teluk Bayur sehingga nantinya bisa menjadi pelabuhan terkemuka, modern, dan mendunia sesuai dengan tagline dari Teluk Bayur Bangkit yang saat ini sedang digagas. Tentu hal ini dimaksudkan agar menjadi sebuah motivasi yang nantinya berguna bagi para mahasiswa untuk bersaing di dunia usaha di masa depan. Dalam kegiatan ini sebanyak 32 orang mahasiswa yang kurang beruntung dari sisi ekonomi namun mempunyai prestasi akademik yang sangat baik mendapatkan bantuan beasiswa sebesar 150 juta rupiah yang merupakan penyerahan beasiswa tahap kedua oleh IPC II Teluk Bayur Padang hingga mereka menyelesaikan studinya di UNP nanti. Memberikan kontribusi dan bantuan kepada anak-anak kita yang kurang beruntung dari sisi ekonomi tetapi punya prestasi akademik yang baik. Jadi anak-anak yang 32 orang yang dibantu oleh IPC ini insya Allah perindo akan berusaha setiap tahun komitmen membantu mereka sampai mereka tamat. Dan kita harapkan beliau bisa menyelesaikan studinya tepat waktu 4 tahun ini. Dan ini adalah anak-anak yang terseleksi sejak dari SMA. Beliau itu adalah pengusul-pengusul biasa 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 awalnya. Tapi karena keterbatasan anggaran dari pemerintah kota begitu mereka tidak kesisihkan. Jadi mereka dapat dari pelindo alhamdulillah dilihat tadi ya. Karena mereka sudah tidak memikirkan lagi uang kuliahnya sampai mereka selesai. Selain itu GM pelindo 2 Teluk Bayur, Armen Amir juga melakukan peresmian penyerahan fisik ruang IPC Corner senilai 402 juta rupiah yang dilakukan secara simbolis dengan pemotongan pita. IPC Corner ini bertempat di lantai 4 gedung hospitality UNP yang didirikan seperti sebuah laboratorium di mana tempat orang ingin mengetahui tentang pelabuhan dan dunia kemaritiman. IPC Corner ini nantinya juga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk tempat berdiskusi yang tentunya dengan izin dari pihak UNP. Tempat ini nantinya akan dilengkapi dengan buku-buku terkait hal pelabuhan dan dunia kemaritiman. Di UNP ini sudah yang kedua kali meneruskan yang tahun kemarin. Tahun kemarin kita juga memberikan dalam angka yang sama 50 juta dan sekarang kita lanjutkan lagi 150 juta. Kemudian tadi Pak Reto meminta untuk dapat dilanjutkan sampai mereka ramat. Nanti akan kita usahkan lagi ke kantor pusat Petir Lebuan Indonesia 2. Mudah-mudahan akan dapat kita berikan sampai yang anak-anak kita ini selesai studinya. Bagaimana ke depan Pak IPC Corner ini disini Pak? Ya, IPC Corner ini akan kita jadikan seperti sebuah satu laboratorium di mana tempat orang ingin mengetahui terhadap pelabuhan dunia kemaritiman dan pelabuhan itu silahkan bisa berkunjung kemari. Dan tempat ini juga bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang ingin berdiskusi untuk ingin melakukan aktivitas lainnya. Bisa memanfaatkan ini tentu dengan seizin dari pihak UNP nanti setelah kami selahkan ini. Kita akan mengambil juga ini dengan buku-buku tentang kepelabuhanan dan dunia maritim. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News, melaporkan.